Dua remaja pengendara sepeda motor di kota Probolinggo, Jawa Timur terlibat tabrakan dengan truk pada kami siang. Kejadian ini menyebabkan satu remaja tewas dan satu lainnya kritis. Kecelakaan diduga terjadi karena kedua kendaraan melaju kencang, meski arus lalu lintas sedang padat. Dengan dibantu warga, unit lakarantas Polres Probolinggo kota mengevakuasi jasad Prabu Lasmi Nur Hidayati. Usia 19 tahun, warga pucang Kabupaten Sidoarjo. Korban tewas setelah motor yang digendarainya terlibat kecelakaan dengan truk di jalur lingkar selatan, kecamatan Kademangan, kota Probolinggo. Sedangkan rekannya, Faizatul Fitriana, usia 19 tahun, warga gumuk mas Kabupaten Jember, kritis dan dilarikan ke puskisma setempat. Kecelakaan berawal saat kedua remaja ini melaju dari arah barat ke timur, mengendarai motor metik. Dari arah berlawanan melaju truk yang dikemudikan Muhammad Yudi, warga Pasuruan. Truk tersebut tiba-tiba menyenggol motor korban, hingga tubuh korban terpental dan kepalanya menghantam asfal jalan. Korban Prabu Lasmi meregang nyawa seketika, sedangkan Faizatul luka parah pada bagian dada dan kaki. Sementara truk yang syarat muatan jerami terguling usai kecelakaan. Masa-masa sepeda serempetan, terus yang ini jatuh, terus ada pol desel ini, pol desel ini mau menghindari, menghindari pol desel ini. Ini dari mana pol desel ini? Pol desel dari arah timur. Korbannya dari arah barat? Dari arah barat. Berapa orang itu korbannya? Korbannya dua, yang satu masih di rumah sakit. Itu meninggal semua apa? Yang satu enggak? Enggak, enggak. Kecelakaan diduga terjadi karena kedua kendaraan sama-sama melaju dengan kecepatan tinggi, meski arus lalu lintas padat. Akibatnya motor korban dan truk saling bersenggolan.